Intro Kesuksesan Ariel Noah di industri musik tanah air memang tak perlu diragukan lagi Bersama grup band Berterpen yang kini berubah nama menjadi Noah Ariel mampu menarik hati para masyarakat dengan suara emasnya Tak hanya itu, ia juga sukses meneluarkan banyak lagu-lagu populer hingga saat ini Berkat karya dan sepak terjangnya itulah, tak heran bila Ariel Noah kini masuk dalam gejalan musisi papan atas tanah air Bahkan hingga kini, popularitasnya masih saja melejit dan membuatnya kerap warawiri di layar televisi Punya kader moncar di panggung hiburan, tentu membuat pundi-pundi rupiahnya semakin mengalami beras Walau begitu, nyatanya mantan kekasih luna maya tersebut jarang memamerkannya ke publik Nyaris tak diketahui masyarakat luas, Ariel rupanya juga memiliki hunian yang mewah dan berada di kelewasan elit loh Berikut inilah potret rumah Ariel Noah di Bandung yang sangat jarang terekspos media Ariel dikenal sebagai sosok artis yang sangat populer, oleh karena itu wajar bila ia bisa memiliki sebuah hunian yang sangat mewah Seperti dapat dilihat, rumah Ariel Noah ini tak hanya memewah wujudnya, tetapi juga lokasinya Ya, hunian mantan kekasih Sofia Lachuba ini terletak di sebuah kompleks elit di kawasan Antapani, Kota Bandung Baru melihat dari bagian luarnya saja, sudah terlihat betapa elit dan megahnya rumah ini Satu hal yang tampak sangat unik dari rumah vokalis Grupe Noah ini terdapat pada bentuk desainnya Meskipun terletak di kompleks elit, rupanya desain rumah yang diusung lebih mengedepankan unsur-unsur minimalis Hal ini dapat terlihat dari berbagai aspeknya seperti pagar, halaman, hingga bangunannya Untuk bangunan rumahnya sendiri, memiliki kesan minimalis berkat ketiadaan penggunaan palet serta ornamen berlebihan Halaman luas menjadi salah satu kelebihan yang terlihat sangat mencolok, bahkan hanya dari pengamatan sekilas di luarnya Di kompleks pemukiman elit, halaman luas adalah fitur yang sangat jarang didapatkan karena masalah keterbatasan lahan Tak jarang, yang memiliki lahan luas adalah mereka yang termasuk masyarakat keuangan menengah ke atas dengan tingkat ekonomi mapan Di akun Instagram pribadinya, pria yang akar prisa penaziril ilham ini sering memamerkan potret buku-buku yang sedang dibacanya Di unggahan lainnya, Ariel juga menunjukkan salah satu sudut rumahnya yang berisi lemari besar dengan buku-buku yang berjejar rapi di dalamnya Tak lupa juga potret buku Sapiens Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Yohanoval, Hariri, Tapak di Muka Sepertinya, selain gemar membari musik dan bermain games, Ariel juga gemar membaca buku ya Masih dari unggah di Instagram pribadinya, Ariel juga membagikan potret sebuah lemari perkakas beserta perkakas lengkap di dalamnya Terlihat dari foto tersebut, ada aneka jenis perkakas berbagai ukuran yang bisa digunakan untuk membuat beragam kerajinan dari kayu serta logam Things that make house feel like home, barang-barang yang membuat rumahnya terasa nyaman Begitu bunyi terakarir dalam unggahan tersebut Jika berkunjung ke angkur Instagram pribadi Ariel, Nishaya akan sangat mudah sekali melihat unggahan action figure berkebaran Selain mengoleksinya, di rumah Ariel Noah juga dibuat sebuah foto studio mini khusus untuk memotret koleksi mainannya tersebut Menelik ke belakang, pria bernama Nazri Irham ini memang pernah merasakan kegagalan rumah tangga bersama sang mantan istri, Sarah Amalia Seperti diketahui, Ariel dan Sarah resmi menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai seorang putri cantik bernama Alia Aneta Irham Sayangnya, hidup rumah tangga mereka harus kandas dan keduanya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2008 Kendati demikian, Ariel tampaknya masih betah mendudak dan tak buru-buru menikah Mudah-mudahan secepatnya lah, kata dia Soalnya gini, gue kan bukan orang yang belum pernah nikah Jadi karena udah pernah nikah, udah punya anak juga, jadi makanya agak terbawa santai Jelasnya Dengan adanya tanggung jawab itu, jadi ada yang dikerjain Pekerjaan juga menjadi prioritas dalam hidup juga, jadi akhirnya kayak agak-agak bukan terlupakan sih Sebetulnya cuma kayak oke Tenang aja, jangan buru-buru paparnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya